Sumbuh pendengaran manusia itu, penglihatannya, dan apa yang dia fikirkan, itu akan ditanya oleh Allah. Eh, saya perlihatkan orang sholat di depan kamu pada saat itu, supaya kamu tersentuh. Ya, mudah bagi saya menjalankan kau di tempat lain. Teman-teman coba berfikir ya, kalau anda sedang jalan di mobil, tiba-tiba anda melihat masjid dan orang sholat ini. Coba-coba renungkan dengan baik-baik, kenapa anda diperkenankan lewat situ? Padahal mudah bagi Allah menjalankan anda lewat jalan yang lain. Kenapa cuma anda yang melihat, yang lain tidak? Jika sudah anda diperlihatkan dengan pandangan anda, belum tersentuh jiwa anda untuk mendekat kepada Allah, anda perlu diperlihatkan apa lagi? Nah, kalau ada yang demikian belum tersentuh pandangan kita, belum masuk ke hati, coba lihat. Barangkali dalam sehari itu mata kita sering lihat yang salah. Ya, di handphone, sering lihat gambar yang tidak baik, berita yang tidak baik, di TV yang tidak baik. Makanya ketika melihat yang baik-baik, tidak ada sentuhan. Terima kasih telah menonton!